Ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya Kita Seperti pasif, defensif Yang itu kemarin pernah kita bahas Berlindung di bawah Chapter bahwa kita tidak sepakat Tapi tidak seperti Hari ini, ada peran aktif Mendukung kesetaraan Yang tidak Intervensi, dan ini meneguhkan Yang disampaikan percis Dalam diskusi sebelumnya Bahwa Indonesia sebagai Negara Asia yang besar Salah satu motor penggerak Negara non-aligned Country Non-aligned movement Atau negara non-block Jadi saya rasa ini juga memberikan Indonesia Peran yang Penting Sebagai salah satu kontribusi Indonesia Peacemaker Dan ini mungkin juga Karena kita melihat Dalam rapat anggaran kemarin itu Kalau ini konflik Menjadi Lama Seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Connie Waktu itu Bahwa perang Eropa ini Biasanya lama sekali Baru Belum sampai satu tahun aja Krisis energi dan krisis Pangan ini membuat Anggaran itu tersedot Untuk subsidi energi Dan subsidi pangan Ini yang sangat berbahaya Kalau ini terus menerus Karena Kita baru selesai dari Pandemi COVID Kita harus menghadapi Potensi adanya Krisis energi Dan energi pangan Dan ini saya rasa adalah Kontribusi Bapak Presiden Jokowi Dia melihat Perlunya ada peran aktif Paling tidak Perang ini berhenti dulu Negosiasi setelahnya Dengan dialog Bukan dengan blokade Bukan dengan Artileri Atau perang-perang konvensional Jadi Secara Prinsip Ya tentu Kami mendukung langkah aktif ini Tapi perlu juga Tetap dijaga Kewibawaan kita Dan juga Agar Bisa Membuat reaksi Positif Jangan Malah Membuat Hal-hal yang Kontraproduktif nantinya Tapi intinya Mendukung Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!